Seekor buaya muara sepanjang 1,5 meter terekam seorang nenek bernama Hayatima, 62 tahun warga Pekonsidoda di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Meskipun lulus dari maut, korban mengalami gigitan buaya di tangan kirinya. Hayatima, 62 tahun menjadi korban gigitan buaya muara saat sedang mencuci di pinggir sungai Waisemaka yang berada di Pekonsidoda di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Korban sebelumnya tidak menyadari jika ada seekor buaya di sekitarnya, sehingga tangan nenek parubaya tersebut diterkam buaya muara sepanjang 1,5 meter dan korban berteriak meminta pertolongan warga sambil berusaha melepaskan diri. Korban yang terkejut dan panik mencoba melepaskan tangannya dari gigitan buaya dengan cara mengibaskan tangannya dan akhirnya gigitan buaya pun terlepas. Tidak lama kemudian warga datang menolong dan membawanya ke puskesmas terdekat. Akibatnya korban menderita enam luka gigitan di tangan kirinya. Bang, posisinya bibik saya ini kan kalau tiap pagi itu nyuci pakaian di sungai Semaka. Kebetulan tadi pagi itu jam setengah tujuh, udah nyuci, belum selesai nyuci, katanya tangannya digigit buaya, langsung disamber, untung bisa terlepas. Dari buaya sendiri yang gigit itu ukurannya berapa meter Pak? Kalau saya tanya sama bibik saya sebagai korban itu kisaran dua sampai tiga meter buaya itu. Keluarga korban dan warga sekitar berharap kepada pemerintah untuk segera menanggulangi buaya di sungai Waisemaka. Sebab kejadian buaya menerkam warga sudah berulang kali terjadi. Dari Kabupaten Tangkiamus, Rusdi Metro TV Lampung.